Halo sobat bro, aku Rahman, aku May, kita hari ini bakal nonton koleksi Ito Junji, dari episode berapa nih? Satu, ya. Langsung aja kita mulai nonton. Iya, sambil aku ngobrol ya, sebenarnya aku suka banget baca komik Junji Ito tuh, pernah aku baca semuanya dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi tuh. Wow, itu semuanya dibaca? Belum semuanya, kayak baru 80 persen. Nah ini aku juga, ini apa sih yang? Oh, ini kayak soeci sih. Itu santet gak sih? Iya, santet. Oh, bocil ini iya sih. Aku sebenarnya paling gak suka sama bocil ini di komik Junji Ito nih. Ini enak freak ini, ini kayak witch freak gitu. Dimangannya kayak apa sih, apa ya, kayak freak, ilmu sihir lah. Jadi dia menggunakan. Obses gitu sama ilmu sihir. Menuhkan beberapa ilmu sihir itu. Oh ini intronya gak sih? Aku gak tau kalau Junji itu ada ilmu, ada. Bentar, sorry, kecepatan. Terlalu bersemangat. Kita mulai di, apa ini? Sebuah pedalaman, SMA. Menuh sih dengan kekuatan selipamis. Beneran, dia tuh kayak tau itu dari buku-buku lama kalau gak salah. Jadi dia cari tau sendiri ilmu sihir-sihir yang santet. Oh, otodidak gitu? Iya, otodidak. Dan dia nyari tau sendiri, nyoba sendiri. Tapi emang, awalnya emang sakit jiwa juga sih. Si Soichi itu. Oh iya, oh iya tuh yang tadi malam itu ya, yang di santet sama dia tuh. Iya. Dia gak suka. Emang aku sebenarnya gak sukanya begitu. Kayak dia pointless banget. Kayak jahat dikit, anaknya terkenal dikit apa. Kalau dia, ah bener deh nih anaknya. Enak biasa. Tersengsem. Gak ada yang mau tersengsem kayak lu. Iyuh. Emang sumpah ulainya bikin enak sih gak di komik, gak di bangga. Eh sorry gak di anim. Itu kayaknya kena santet juga, aku gak tau sih yang ini aku agak lupa sih. Mereka berdua nanti? Gak tau. Sumpah ini surem banget. Dia tuh kayak nyemil paku. Pakunya itu ya buat ilmu santet. Sebenernya gak cuma paku sama palu doang, tuh ada ilmu-ilmu lain kayak yang disempilin apa. Nah biasanya dia ngelakuin emang di hutan kosong ini, ini anak. Saiko. Enggak kamu gak baik. Kamu sering ke hutan, terus tuh. Ngapain lagi kan tuh. Katak yang hibernasi lah. Bukannya dia mati tuh. Nah itu dia, dia pake, dia juga pake binatang buat nyantetnya tuh. Oh my god. Nah iya tuh. Pur, pur frog. Iya pur frog. Terus aku gak tau kataknya diapain. Jadi, itu masih hidup atau mati aku lupa deh. Udah gak gerak sih tadi. Iya. Iya, dulu orang Jepang suka nonton ini. Kok mukanya yang paling muram di antara keluarganya dia doang ya? Iya, haa. Jadi, dia tuh paling introvert, paling menyendiri di antara keluarganya. Nah ini dia introduce keluarganya. Kayaknya di manganya gak terlalu di introduce deh. Itu orang tua, orang tuanya yang kiri terserah satu kakeknya. Sebenernya witchcraft itu yang membosankan. Dia tuh berlagak kayak MC gak sih? Iya. MC nyebelin. Iya. Ini kayaknya era dulu ya. Jadi kayak dibilang bodoh tuh kayak sesuatu yang gimana banget. Ini rada-rada gitu. Iya. Jadi tunjukin katak kayaknya. Ini nih adik-adik kayak gini nih ya. Ini adik yang aliran rada-rada sesat ini ya. Nah. Kau, edisi baru biasa. Absurd banget. Tiba-tiba ngomong biasanya langsung dipelajarin ya. Ya jadi dibilangnya kayak ilmu sihirnya tuh biasa aja gitu. Ya emang sibukan dia tuh absurd banget. Kayak belajar semua santet. Kok kataknya masih hidup? Oke. Kayaknya tadi udah mati harusnya ya. Dicemplungin tadi. Iya. Kataknya tuh paling woles. Menyantet siapa dia? Gak tau. Nah. Oke. Kuroda berarti kakaknya dong? Kayaknya dia nyantet kakaknya. Adiknya ya berarti ya? Oh enggak. Temennya. Temennya. Oh kurangnya marit. Oh dia berantem itu. Iya. You freak. Pokoknya dia. Iya. Ini bisa dibilang yang punya lahan atau penjaga ininya nih. Landlord. Iya. Penjaga hutang. Penjaga hutang. Iya. Aku takutnya dia juga kena deh si kakek-kakek ini. Well kita lihat saja. Eh kepala orang. Wait what? Oh my God. Oh manusia ya. Jelas menyeramkan. Oh my God. Oh my God. Jangan-jangan santetnya itu sesuai yang dia lakuin ya. Iya. Kalau dikubur orangnya beneran kekubur gitu. Ya geblek anjir mau ditidurin ini. Harang udah ketahuan. Iya. Iya berarti santetnya works. Tapi ada yang ngancurin santet jadi. Sumpah suci. Lu aja yang gue santet sumpah nih ya. Nih sukanya tumbal sana tumbal sini. Santet tuh adalah ilmu yang tidak. Tidak. Tidak halal. Jangan dicontoh. Oke jadi dia berpikir bahwa dia diomongi. Dibuat lucu lah ya. Buset. Oh oke. Oke. Terusnya dia bikin teori sendiri. Iya. Ada apakah dia? Oh namanya kawai temannya tadi. Tidak dia suka yang apa sih. Yang hal-hal dia benci. Hal-hal kawai gitu. Personal di kawai. Oh iya. Hmm kawai nama temannya. Lucu juga ya. Iya. Kawai. Ya gimana gak gila. Tfhari ada aneh-aneh aja. Apa tuh? Langsung pulang dan coba jalan-jalan di atas loteng. Dia minjem senter. Iya. Berapa ya? Lupa. Emang apa sih sukanya ngejahelin kakaknya? Iya. Iya. Ina feel that. Rezoro makan. Iya. Iya. eh boleh di-replay gak sih? boleh-boleh-boleh di-replay banget tuh hee ahahahah haahahah haahahah ahahahah 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 ahahahahaha ahahahahaha ahahahahah sumpah ini animasinya asli ini kayak kayak karce network yang apa sih gambarnya cuma ditempel asli ini takut gak sih kok enggak takut sebenarnya ini geblek jadi dia tuh suka apa ya aku tadi bilang buat iseng aja ini sebenernya buat iseng iseng eksperimen gitu bukannya dia benci banget apa enggak cuma iseng doang tapi dia isenginnya bikin bahaya orang nah itu dia aduh ya ini kerjain apa lagi ini ya kunci oh dulu wc-nya jongkok gitu kayak ditolak di Jepang gitu deh toilet cowoknya iya ih oh my god ih 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 oh my god little spider tanpa men tuh kayak halusinasi gak mungkin udah laba-laba sih Bangnya ya hitam putih gitu kan? Iya. Hitam putih. Oh my god, dia kayak mengajukan nge-ransom siapa nih? Nge-dead treat siapa? Padahal dia gak diminta loh. Iya. Cuma buat adu domba doang, ini pun diisengin. Ini berapa? Oh masih pertengahan. Oke. Ya iyalah. Sumpah, jadi ini anak emang freak banget. Freak parah untuk seumurahnya dia. Ya iyalah. Lah. Dibohongin dia. Uh. Buset. Emang freak banget. Bahkan dia udah tau Pusat Eh ke Slenderman Pusat Ini majinasi doang gak sih didianya gitu Coba aku lupa dia disantet gimana ya Lucu banget Lah 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 kenapa bisa so ichi gitu Yah kena jebakan Lah kena jebakan Kocak banget sih Kocak banget bisa begitu Mampus Dimarahin yang punya Syukurin Mungkin biar malem-malem gak ini kali ya Ya bener loh pulang mau ngapain Iya bener Pake apa itu Kostum tinggi banget Isengin temennya Iya aku juga heran Bagaimana nak sumuran Dia bisa menggunakan kostum itu Dapet dari mana Sokor Mampus Tuh orangnya apa tuh Nah tuh Oh my god Sokor yang punya tanah dateng Maler Maler Kocing lagi Konyol Sukur Mampus Sokor Sokor loh Sudah Tangkep bahasa Mampus Nangis Selain Tapi ini gak serum ya Marah lebih ke konyol gitu Iya Tapi emang Creepy Creepy Karakternya Ya emang bagaimana Ibarnya ya Pake jebakan aja sih Bener sih emang Di Habisin aja Bagian Pake kebun orang Buat nyatet orang Udah keterlaluan sih Tuh kan Bukannya kapok Maler Menjadi-jadi Nah Itu katak lucunya Di apain Ya udah mati sih Iya Bentar Tapi matinya gak Biasanya busuk gitu Tapi ini kok jadi kayak Ini Bau banget Iya lah Iya lah Napain Kayaknya iya sih Kayak di akhir Bentar Ini apa ini How is this Masih ya Masih Apaan nih Apa kelanjutan buat Setelah Episode setelah ini Mungkin Kan dia Junji tuh banyak Comic ininya Ini kayak manusia boneka aja Iya Oh my god Oke itu kayaknya buat Next episode Episode berikut Oh enggak sih Oh ini cerita pendek Oh iya bisa cerita pendek Bentar Oh ada ya Kayak sempilan Nyempil gitu Itu cuma kayak One shot doang One shot Bentar Sebentar Memakamkan Setelah menjadi boneka Oke Oh oke Bapaknya kayaknya sih Melakukan witchcraft juga tuh Anaknya dipindahin ke bonekanya tuh Hmm Jadi tumbal lah Anaknya Iya Ih Lah 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 jadi Jadi begitu Iya lah Harus dikubur Ih 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 Oh my god Ih 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 Emang Emang sefreak gitu sih Itu yang kayak sekarangnya nih Kayak gitu ya Iya Emang kayak gitu Oke Tapi kayaknya tuh Story 2 deh Iya kayaknya Story 2 sih Sebenernya koleksi Junji itu tuh Banyak-banyak yang Dianimasin sih Well it's okay It's good Menurut aku untuk yang Arknya Soichi Soichi juga sebenernya One shot sih Jatahnya ya Cuma dia lumayan panjang Gue sempet baca Soichi emang dia Senyebelin-nyebelin itu Ih Aku kayak gak mau Ngeliat si Soichi itu lagi tuh Nyebelin banget ya Emang Enak dajal Yaudah itu aja Semoga kalian enjoy Dengan Junji itu Kita bakal nonton lagi episode 2 nya Mungkin besok Iya mungkin besok Oke aku Rahman Aku May Dadah Dadah Satu HeICE Terima kasih.